Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang selalu memberikan konten-konten inspiratif dan bermanfaat Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah peristiwa yang viral di media sosial Yaitu imam sholat subuh yang meninggal dunia saat sujud Mari kita simak bersama-sama cerita yang mengharukan ini dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari kami Selamat menonton viral video yang memperlihatkan seorang imam sholat subuh di sebuah masjid di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, meninggal dunia ketika sujud Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 Dalam keterangan unggahan video yang viral di lini masa media sosial itu diketahui imam sholat subuh tersebut bernama Haji Andi Syamsul Bahri Ia merupakan ulama setempat sekaligus pemilik apotek Arif Rahman di Balikpapan Barat Dalam rekaman video viral yang berasal dari CCTV itu terlihat Haji Andi sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada rakaat pertama sholat subuh Lalu ketika saat sujud pertama, ia tertiam cukup lama hingga akhirnya terjatuh di atas sajadahnya di depan para makmum dan jamah sholat subuh Makmum sholat subuh yang sadar dengan kejadian itu langsung maju dan menggantikan tugas Haji Andi sebagai imam Disebutkan kejadian berlangsung di Masjid Al-Ulah, Kampung Baru, Balikpapan Video viral yang dibagikan sejumlah akun media sosial ini pun mendapat respons beragam dari netizen Salah seorang netizen bahkan bersaksi bahwa Haji Andi Rahimahullah adalah orang yang dikenal sangat baik Beliau memang orangnya baik, anaknya juga ada yang Hafiz Quran Semoga Allah terima amal ibadah beliau dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Amin Allahumma Amin, tulis salah seorang netizen Cara meninggal yang banyak diirikan oleh orang lain, ungkap warganet lain Masya Allah semoga kami juga nanti bisa seperti beliau meninggalnya, respons netizen yang lainnya Meninggal dalam keadaan baik, di tempat baik, dan dikenal kebaikannya, Insya Allah Husnul Khotimah Semoga kita semua juga diwafatkan dalam keadaan seperti itu juga, imbu seorang warganet Gak sadar air mata menetes, meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah Sungguh kepulangan yang diimpikan umat muslim Semoga kita semua dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik Amin Allahumma Amin, tulis pemilik akun etsulfia asteris 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 di kolom komentar Innalilahi wa ina ilaihi rojihun Semoga Husnul Khotimah Amin Pungkaset Eliaris asteris 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 Hikmah di balik kisah, viral imam sholat subuh meninggal saat sujud Netizen, Insya Allah Husnul Khotimah adalah sebagai berikut 1. Pengingat kematian Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja, bahkan saat sedang beribadah Hal ini membuat kita lebih sadar akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat dan menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan 2. Ketulusan dalam ibadah Imam yang meninggal saat sujud menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam melaksanakan ibadah Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu beribadah dengan hati yang tulus dan konsentrasi penuh Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah 3. Husnul Khotimah Netizen yang mengucapkan, Insya Allah Husnul Khotimah Menunjukkan keyakinan bahwa imam tersebut akan mendapatkan akhir yang baik dan husnul khotimah Hal ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa agar kita juga mendapatkan akhir yang baik dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput 4. Kebersamaan dalam kesedihan Kisah ini juga menggugah kebersamaan dan empati di antara netizen yang menyaksikan peristiwa tersebut Mereka bersama-sama mendoakan imam yang meninggal dan Mengucapkan kata-kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya saling mendukung dan menyemangati dalam kesedihan maupun kesulitan Terima kasih telah menonton video kami hari ini Semoga cerita yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan keimanan kita Jangan lupa untuk selalu berdoa dan ingatlah bahwa setiap saat kita bisa meninggal dunia Mari kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga kita semua mendapatkan husnul khotimah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya